Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria bernama Karim. Karim dikenal sebagai penipu ulung di kampung halamannya. Suatu hari dia mendengar tentang Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas penduduk muslim yang taat. Karim memutuskan untuk mencoba peruntungannya di sana dengan menyamar sebagai seorang habib, seorang ulama yang dihormati. Karim mempersiapkan dirinya dengan sangat baik. Dia belajar bahasa Indonesia hingga sangat fasih dan mempelajari sedikit tentang ajaran Islam agar bisa berdakwah. Namun, satu hal yang tidak bisa dia kuasai adalah mengaji. Tapi, Karim tidak khawatir. Dia lebih mengandalkan kemampuannya bercerita yang memukau dan retorika yang mempesona. Sesampainya di Indonesia, Karim segera menarik perhatian banyak orang. Setiap kali dia berdakwah, dia selalu membawa cerita-cerita yang menarik dan penuh hikmah. Namun, di setiap dakwahnya, Karim selalu menekankan pentingnya bersedekah. Dia meminta uang dari jamaah dengan alasan untuk amal dan pembangunan masjid. Tetapi sebenarnya, semua uang itu masuk ke kantong pribadinya. Suatu hari, Karim memutuskan untuk pergi umroh. Dia ingin memperkuat citranya sebagai seorang habib yang taat dan berdedikasi. Dengan uang hasil penipuannya, dia berangkat ke tanah suci. Sesampainya di sana, Karim merasa aneh. Ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasa takut dan gelisah tanpa sebab yang jelas. Saat berada di depan kabah, tiba-tiba Karim mulai berteriak-teriak ketakutan. Matanya melotot, wajahnya memerah, dan suaranya berubah menjadi parau. Orang-orang di sekitarnya panik melihat perilaku anehnya. Beberapa orang mencoba menenangkannya, tetapi Karim terus merontah-rontah. Dia seperti kesurupan, dan wajahnya mulai berubah menjadi menyeramkan, mirip seperti setan. Karim kemudian berlari ketakutan. Dia berlari tanpa arah, melintasi kerumunan orang, dan meninggalkan kawasan Masjidil Haram. Dia terus berlari hingga mencapai Jabal Abu Kubais, sebuah bukit yang dianggap suci oleh umat Islam. Di sana, Karim berteriak sekali lagi sebelum akhirnya menghilang di balik bayang-bayang bukit. Sejak hari itu, Karim tidak pernah ditemukan lagi. Beberapa orang mengatakan dia telah lenyap tanpa jejak. Sementara yang lain percaya bahwa dia telah dihukum oleh kekuatan gaib karena kebohongannya. Legenda tentang Habib palsu dari negeri jauh yang menghilang di Jabal Abu Kubais, terus menyebar di kalangan jamaah haji dan umroh, menjadi peringatan bagi mereka yang mencoba menipu dalam nama agama. Terima kasih telah menonton!